Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman nama saya lemon dan saya sekarang akan membuat seperti semacam review alat gambar yaitu joigo clp-06 atau color brush pen ini adalah brush pen untuk mewarnai tentunya karena kalian tahu sendiri atau warnanya tapi brush pen ini adalah untuk saya adalah alternatif ketika kalian tidak bisa membeli kopik ya saya tidak bisa membeli kopik karena kopik itu terlalu mahal dan jika kalian ingin mau mewarnai tentunya kalian bisa menggunakan selain brush pen yaitu pensil warna tapi menurut saya brush pen itu lebih apa ya lebih efektif lebih cepat tapi tentunya brush pen yang kayak gini itu nggak bisa di buat menjadi blending ya blending dengan warna-warna lain gitu nggak bisa ya kalian bisa mungkin menggabungkan warna orang dengan warna misalnya kuning gini atau orang yang kuning yang agak ke orang dikit begini begini kalian bisa kalian bikin kayak gini juga juga bisa dan brush pen ini ya untuk alternatif itu sangat membantu sekali dan yang harganya paling murah adalah yang berisi 12 warna seperti ini sekitar 20 ribuan aku beli online tapi aku pernah beli yang isi 24 tapi juga tidak apa ya maaf juga lumayan mahal tapi lumayanlah untuk warnanya untuk bermacam-macam variasi ini ada contoh salah satu yang warna yang aku gunakan kemarin ini menggunakan warna cream atau ya untuk warna kulit-kulit begitu dan ini untuk aku brush pen ini menggunakan brush pen ku yang satunya juga joiko tapi yang berisi 24 warna menurut warna kuningnya sedikit berbeda dari yang biasanya begitu tidak tidak terlalu apakah sedikit cream cream gitu menurutku dan untuk mengasih warna tambahan seperti shadow atau bayangan di rambut kalian bisa menggunakan yang menggunakan yaitu spitol saja ini untuk sedikit lifehack untuk kalian bisa kalian enggak ya inilah ini spitol snowman yang berisi 24 macam warna harganya Rp30.000 kalian bisa mengombinasi dua alat macam alat gambar tersebut untuk membuat warna yang kalian inginkan seperti untuk bayangan dan warna dasar ini juga yang aku buat kemarin kalau yang ini aku menggunakan spitol warna spitol warna ku seperti ini tapi aku akan membahas tentang brush pen lebih dalam ya enggak terlalu dalam tapi ya sebisaku saja brush pen yang aku beli yang isi 12 tidak mempunyai warna abu-abu dan yang abu-abu lebih gelap begitu abu-abunya yang aku gunakan itu penyaknya spitol snowman ini abu-abunya untuk membuat bayangan di jaket-jaket karakter ini dan seperti yang warna-warna brush pen itu seperti yang rambut dan bajunya dan roknya juga begitu jadi lumayan membantu untuk kalian jika menggunakan mencari warna alternatif begitu baiklah kita kembali lagi tadi seperti yang aku bilang jadi kalau kalian menggunakan brush pen kalian seperti yang merek Joico atau merek yang lainnya begitu sebaiknya kalian juga menggunakan Snowman juga Snow bukan hanya Snowman yang ada kalau nggak salah lama merek eh apa satunya itu eh standard juga kalau nggak salah Hai spitol standard juga ada ya tergantung yang kalian kayaknya yang mana kita akan sekarang karena aku coba untuk eh menggambar dan menggunakan brush pen dan eh spitol Hai baiklah nah kita mulai Hai 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 yuk itu ya cara saya menggambar memang tidak terlalu spesial saya hitam mengwarnai seluruh mukanya dengan brush pen karena menurut saya saya menggunakan kayak lightning begitu kayak cahaya begitu jadi kena cahayanya begitu mukanya kena cahaya dan ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya warna orangnya ini dan ini berbeda ini sedikit gelap ini sedikit terang dikit-dikit begitu ya kelemahannya di brush pen joiko itu bukan berbasis alkohol seperti kopik kalau kopik itu bisa di blending dan bisa membuat warnanya itu bercampuran begitu tapi kalau brush pen biasa seperti ini ya rata-rata brush pennya ya biasa-biasa begitu tidak ada spesialnya gitu tapi ini menurut saya ya saya ke oke aja ya yang penting bisa mengwarnai gitu sudah senang juga hati hati saya begitu ya untuk sekarang cuma itu aja dulu ya baiklah teman-teman itu aja dan sampai jumpa di video berikutnya peace